Intro Assalamualaikum selamat pagi Pembaca pos kota dan pemirsa setiap pos kota TV Apa kabarnya anda hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik Karena seperti biasa sejumlah informasi menarik akan kami sajikan untuk menemani pagi anda Bersama saya Tidak Sabri Mita, inilah headline news harian pos kota edisi Jumat 8 Oktober 2021 Kita awali dengan berita yang pertama 5 orang pekerja kabel telkom tewas setelah menghirup gas beracun akibat terjebak di dalam lubang galian 4 orang pekerja perbaikan kabel dan seorang pekerja isi olang air mineral tewas akibat menghirup gas beracun di sebuah galian kabel yang ada di jalan Taman Royal 1 Kangra Kronologi kejadian bermula saat ada teriakan minta tolong dari salah seorang yang terjebak Kemudian para pekerja lain yang mendengar suara itu langsung masuk untuk mencoba membantu Namun as, nyawa mereka justru tak tertolong dan tewas bersamaan di dalam Kepala pelaksana BPBD Kota Tangerang, Denny Koswara mengatakan pihaknya mendapat informasi awal dari Polsek bahwa ada 3 orang yang terlebih dahulu ditemukan tewas Sementara 2 lainnya masih berada di dalam dengan kondisi tertutup kabel Saat petugas melakukan penelusuran ke dalam lubang galian, kembali ditemukan 2 pekerja yang juga sudah tewas Sehingga total 5 pekerja kehilangan nyawa di dalam lubang galian kabel sedalam 5 meter tersebut Beralih ke berita selanjutnya, pos kota tentu punya informasi kriminal Seorang kurir ekspedisi Lazada nekat melawan 2 orang begal hingga jari tangan kirinya nyaris putus Nasib Nas menimpa Nur Taufik, seorang kurir paket e-commerce Lazada Jari tangan kirinya nyaris putus akibat tebasan celurit karena nekat melawan 2 orang begal yang hendak mengambil sepeda motornya Peristiwa itu terjadi di Jalan Jababeka 1, Blok K Desa Harjamekar, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi Kronologi kejadian bermula saat korban hendak pulang ke rumah mengendarai sepeda motor Tiba-tiba di tengah perjalanan, 2 begal menghampirinya hendak merampas motornya Namun karena korban berusaha melawan, 1 dari 2 begal tak segan menebas tangan kiri hingga jari korban nyaris putus Sementara kedua begal kabur Beruntung, pemirsa nyawa korban masih selamat dan kini tengah menjalani perawatan intensif di RSUD Kabupaten Bekasi Nelayan di Cilincing terpaksa berhutang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Karena pendapatannya merosot terdampak cuaca ekstrim Perubahan cuaca di wilayah perairan Laut Jakarta dalam beberapa pekan terakhir menyebabkan aktivitas nelayan di Cilincing terganggu Sehingga berdampak pada anjloknya penghasilan mereka Seratusan perahu nelayan banyak tertambat di termaga Membuat mereka terpaksa berhutang ke warung untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari Karena penghasilan dari mencari ikan sudah habis terpakai Berdasarkan pantauan poskota, sebagian nelayan bahkan memilih tidur di atas perahu Salah satu nelayan Cilincing, Kordianto mengatakan bahwa ia bersama lebih dari 50 nelayan lainnya Harus mengencangkan ikat pinggang selama dua minggu ke depan Informasi tersebut sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam headline news harian poskota Edisi Jumat 8 Oktober 2021 Bagi pembaca yang ingin mengakses beragam informasi menarik lainnya Bisa langsung kunjungi website kami Hanya di www.poskota.co.id Saya Tria Sabrimita, mewakili seluruh redaksi yang bertugas Pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Tetap jaga kesehatan Wassalamualaikum Terima kasih kerana menonton!